Setelah insiden sepak bola, kali ini kontroversi terjadi di cabong olahraga Tinju, PON Aceh, Sumut 2024. Dua kali atlet Tinju asal Sumatera Utara dianggap menang kontroversi dan diuntungkan wasit. Pertandingan antara petinju tuan rumah Sumatera Utara, Joshua Haryanjah, melawan Rusdian Tosuku asal Lampung di nomor 75-80 kilogram Putra, memicu kontroversi. Wasit dianggap menguntungkan tuan rumah hingga beberapa kali memunculkan protes dari pihak Lampung. Pihak panitia memberikan sanksi kepada wasit yang yakni dinonaktifkan dari segala pertandingan dan pelatih yang melempar kursi. Atlet selama PON berlangsung. Tidak usah lagi curiga sekarang, tidak perlu. Tanpa pelatih komplain, semua wasit hakim yang tidak menjalankan kinerjanya dengan baik dan benar sesuai aturan, kita suspek. Tanpa dikomplain siapapun. Dan situ sudah berjalan. Makanya kita tidak toleransi siapa pelatih yang bikin ribut diri. Tanpa ribut pun, wasit yang mempunyai kriteria tidak sesuai dengan aturan dan profesionalisme, ada sistem yang berat.